Intro Orang Muda Katolik Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi melakukan kegiatan pembentukan jati diri dalam diri sendiri selama 2 hari di SD Ignatius Layola Rempang Pulau Galang Kegiatan pembentukan jati diri ini adalah salah satu program yang dibentuk oleh orang muda katolik yang dipimpin langsung oleh Romo Tony selaku pemberi materi kepada UMK Paroki Kegiatan pembentukan jati diri ini diikuti 143 pemuda dan pemudi dari orang muda katolik Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi yang ada di Kota Batam Acara ini dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut dari tanggal 29 September hingga tanggal 30 September dimana rangkaian kegiatan dimulai dengan ibadah bersama, games dan pembentukan kelompok untuk mendiskusikan segala kegiatan bermanfaat untuk pemuda-pemudi katolik Kita penelitian sudah mempersiapkan acara ini dengan matang Acara ini sudah jauh-jauh hari dirancang melalui program kerja Roki Maka untuk mencapai tujuan dengan baik, penelitian juga mempersiapkan acara ini dengan matang Jadi rangkaian kegiatan yang sudah kita lalui dari kemarin batang sampai siang ini Itu mulai dengan kita sudah melakukan ibadah, dan juga kita sudah melakukan games, permainan-permainan yang memang untuk menciptakan kebersamaan Dan juga ada beberapa sisi diskusi yang merupakan salah satu goal itu Semoga anak orang muda katolik ini tidak terjengus ke hal-hal negatif Virgil selaku ketua OMK Paroki MBPA Menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini Salah satu kegiatan yang sudah diwacanakan secara matang dari jauh-jauh hari Dari program kerja OMK Paroki MBPA Dan kegiatan ini dimulai dengan kegiatan ibadah, games dan diskusi tentang kehidupan pemuda dan pemudi ke depannya Agar tidak terjerumus dengan kehidupan yang tidak baik di luar sana Virgil juga menyampaikan bahwa kehadiran Romo Tony sebagai pemberi materi sangatlah membantu para pemuda Untuk dapat mengenali jati diri lewat materi-materi yang diberikan oleh Romo Tony Dimana selama ini para OMK belum pernah mendapatkan materi seperti yang disampaikan oleh Romo Tony Dalam kegiatan ini, panitia memberikan hadiah kepada OMK Paroki MBPA Yang memenangkan games yang diberikan oleh panitia OMK Paroki MBPA Dan para OMK juga wajib memberikan pesan dan kesan tentang ilmu apa yang mereka dapatkan Selama kegiatan yang dilaksanakan dua hari tersebut Dibangun di dalam tubuh OMK Muri Tapi bagi saya, sebaiknya pembenahan dari dalam Pembenahan dari dalam, apa yang saya cakap dengan pembenahan dari dalam? Artinya ada diskusi-diskusi di mana kita memulai dengan sikap perkonsiliasi dengan diri sendiri Karena kita tahu setiap orang itu unik dari keluarga dan latar belakang yang berbeda Dan untuk masuk dalam Pembenahan itu paling tidak orang bebas untuk masuk ke sana Romo Tony, pastor di gereja katolik sebagai pemberi materi Mengatakan pembenahan diri bisa dimulai dari diri sendiri Sehingga bisa mendapatkan jati diri lewat diskusi-diskusi Juga materi yang dirinya sampaikan Karena menurut Romo Tony Bahwa setiap kehidupan orang mempunyai keunikan sendiri Baik dari keluarga, lingkungan, dan hal lainnya Sehingga melalui kegiatan paroki ini Romo Tony menyampaikan materi untuk menjadi panutan bagi pemuda-pemudi katolik Agar bisa menjadi pemuda yang memiliki jati diri sendiri Yang bisa bermanfaat untuk keluarga dan gereja Dari Batam ke Pelawan Riau, Rina Siagian melaporkan